hai oke teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Arisandro Senyiko pada kesempatan kali ini bahasa ingin memberikan ini ya apa namanya tips untuk ini mendesain sebuah kitchen set guys jadi kemarin ada beberapa pertanyaan nanti kalau untuk mendesain kitchen set untuk memasang apa namanya singnya ya sing apa itu tempat cucian piring atau untuk untuk melubanginya nanti bagaimana nanti akan kita bahas hanya ada beberapa trik guys ya nanti paling tidak inilah saya berikan trik yang paling mudah saja ya cara yang paling mudah sebetulnya kalian sih mungkin bisa lah seperti itu ya tapi mungkin ya enggak kepikiran aja atau bagaimana atau mungkin ya mungkin bingung karena masih pemula guys Oke baik sebelum saya bahas jangan lupa yang belum like video ini ini monggo silahkan di like dulu guys jangan lupa setelah nonton nanti tinggalkan komentar Oke kalau sudah eh selanjutnya ini langsung saja saya bahas guys wah ini yang pertama wah ini untuk meja untuk ini ya wastoffle ini emang sengaja saya kosongi ya nanti kita akan coba buat guys nah ini misalnya di sini ya oke kalau saya ingin ada ini ya tinggi seperti ini ya saya tambahkan aja guys katakanlah ya seperti ini ya ini saya tambahkan seperti ini ya nanti eh apa ya belakangan nanti kita coba edit seperti itu oke sekarang ini Oh atau ya inilah diberi ini dulu diberi material dulu ya diberi material diberi material dulu just seperti itu atau ini dikasih lebih ya nggak apa-apa ya saya saya paspaskan dulu ya nah saya paspaskan dulu ininya juga oke nah seperti inilah kurang lebih nah sekarang tinggal memasang ini guys apa namanya ya tempat cucian ya tempat cucian atau sing sing bisa sing bisa oke ini saya langsung aja ya ambil di sini guys guys wah ini tempat cuci piring apa kalian ngebutnya apa ini ya 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 ini tempat cuci piring oke nanti posisinya juga ini disesuaikan ya ini sebelum saya mendesain apa namanya eh ruangan-ruangan peruangan jadi ada baiknya kalian di sini membuat scene guys jadi di menu view animation edge nanti kalau sudah ini saya sudah bikin scene ya contohnya saya tampilan seperti ini guys saya kunci lagi dengan scene nanti kalau saya mungkin bingung atau hilang itu ya enak nanti cara apa namanya ngembalikannya enak saya was kesini kesini hilang biasanya kan desain wah ini kok hilang nih di tembok ya tinggal di klik dua kali aja sih nah oke kalau sudah saya ini untuk memutar jangan lupa guys ini untuk memutar tanda panah ke atas selalu di ini ya ditekan supaya apa supaya dia pas nah seperti ini guys kemudian ini guys kemudian ini biasanya ini kan tidak pas ini ya ini atas bawah ini jangan lupa ditekan shift diarahkan jadi dia biar sejajar dulu guys nah oke kalau sudah sejajar nanti tinggal posisinya saya taruh mana oke Oh ini tempat pembuangan ya ya sini kurang sini sedikit lah ya resip lah kayaknya nah ini tempat pembuangannya kurang sini sedikit nah katakanlah seperti ini nah nanti untuk melubanginya bagaimana wah untuk melubanginya ya gini aja guys nah untuk melubanginya nya ya kalian nah ini kan masih di grup ini ya ini masih di grup untuk melubanginya jika dua kali saja nah jadi caranya pertama yang paling mudah kita lubangi ini guys jadi kita buat apa namanya rectangle di sini ya rectangle ini kan ada lebih hanya ini guys ini jangan dimasukkan dulu ya bisa dimasukkan dulu bisa enggak dibikin rectangle sampai sini jadi main kursor guys kursornya digerakkan lebih ke atas bawah gitu ya kalau kalian pakai laptop ya saran saya sih untuk mendesain guys namanya juga desain ya jadi usahakan tuh pakai mouse ya hati ini yes Oke nanti kalau sudah jadi seperti ini ini bisa didorong ke bawah bisa dihapus ya kalau dihapus wajah langsung kelihatan lubang seperti ini guys nah cukup simpel ya Coba kalau misalnya ini saya hide nah ini lubang bawahnya nah lu lubang atau 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 ya tidak dihapus nggak papa ya ini saya push-pull sampai ke bawah katakanlah sampai 30 just nanti kelihatan bawahnya ini nah ini kelihatan ya kalau mau saya kasih warna hahaha ini juga bisa kalau ini saya apa namanya saya hide nah dia tampilannya seperti ini kotaknya ya macam-macam lah tergantung kalian nah ini sukanya yang mana ya dihapus boleh enggak dihapus juga boh-boleh nah oke oke mungkin cukup itu aja guys sedikit yang bisa saya bagikan nah untuk pembuatan apa namanya pembuatan ini ini saya rasa kalian Wah ya ini akhirnya penuh ada yang sudah bisa ada yang wah ini kalau saya masih belajar bagaimana ya kalau masih belajar yang enggak papa kan ini tinggal dibikin kota-kota-kota aja sesuai oke enaknya kalau kita bikin kitchen saya sendiri guys jadi kalau kita bikin kitchen saya sendiri itu apa namanya kita bisa menyesuaikan tempat-tempatnya tapi kalau kita download tuh kadang enggak pas seperti tua nanti kalau buat sendiri Oh ini sesuaikan ini itu enak nah begitu ya Oke jadi yang didownload ya kayak seperti ini itu ya mungkin kalau mobile sendiri kan ribet ya ini aja ini download ya nah kemudian ini apa ya peralatan ini ini juga download enak tinggal pasang-pasang kalau ini bikin sendiri ini bikin sendiri juga bisa ya jadi menyesuaikan ukuran dari ruangannya wah seperti ini ya Oke saya rasa gampang sekali guys mungkin cukup itu aja sedikit yang bisa saya bagikan kepada kalian ada yang lebihnya saya menasih besarnya Elkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Jangan mencoba semoga berhasil